Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sore selamat siang kawan-kawanku selamat malam semuanya dimanapun kawan-kawanku berada hari ini saya berada di tanaman cengkeh ini kawan ya pohon cengkeh ini pohon kopi plus cengkeh ini ya ini saya mau memberikan tips sedikit gimana cara merawat pohon cengkeh ini agar dia tahan terhadap penyakit ya kawan-kawan ya terhadap serangan jamur kalau di sini kawan-kawan ya ini contohnya dia buahnya seperti ini kawan-kawan ini adalah buah cengkehnya kawan-kawan ya ini seperti ini nah ini ada sedikit apa namanya cara ya kawan-kawan ya gimana pohon cengkeh ini agar berbuah lebat seperti ini oke bisa kita lihat buahnya ini kesana-kesana itu kawan-kawan juga situ cengkeh semuanya ke bawah sana cengkeh ya kawan-kawan ya bahkan mutar sampai ke sana dia cengkeh semua kawan dan ini satu batang yang disini ini disini saya akan memberikan sedikit tip ini ya saran untuk kawan-kawan bagaimana cara merawatnya agar buahnya lebat agar kuat dari serangan penyakit kawan-kawan disini ada satu cara ini ya kawan-kawan ya ini disini caranya seperti ini untuk bagian akar yang dibawah disini ini di lubangi seperti ini kawan-kawan ya lubangi seperti ini ini setiap tahun sekali kita lubang kita bersihkan ini lubangnya ini kita buang kita gali bahkan kalau bisa ini sampai gantung kawan-kawan ya ini akarnya ini ditelanjangi dari tanahnya ini kawan-kawan ya karena mayoritas disini yang namanya cengkeh itu biasanya banyak mati ya kawan-kawan ya nah ini tapi setelah dicoba dengan cara seperti ini dibersihkan bawahnya ini bahkan sampai apa namanya gantung ini bawahnya ini kawan-kawan ya akarnya ini dia bisa mengurangi kematiannya batang cengkeh ini kawan-kawan ya itu dilakukan setiap tahunnya kawan-kawan ya setelah dia terlihat kuncup mau bunga itu kita gali tidak apa-apa disupaya apa namanya bersih bawahnya ini agar jamur-jamurnya tidak nempel nah ini terlihat ini putih-putih ini kawan ya ini salah satu adalah jamur ini kawan-kawan kalau dia apa namanya kita bersihkan dia akan terlihat seperti ini kalau dia campur dengan tanah maka otomatis dia akan busuk ini ya kawan kulit yang ini dan akan masuk ke batangnya kawan ya jadi caranya seperti itu kawan bisa dicoba untuk kawan-kawan semua yang punya pohon cengkeh agar pohon cengkehnya bisa berbuah lebat terus dia aman ini namanya sama saja apa namanya ya kalau disini dia menyunat akar serabutnya yang ini kawan ya ini bisa kita lihat buahnya ya kawan dari mana ini ini untuk buahnya bisa dilihat ini sudah waktunya panen ya kawan itu nampak seperti itu kita zoom dan ini untuk pohon yang sebelahnya kawan ya seperti ini kan ditelanjani seperti ini ini sudah terlihat ini kawan ini ini salah satu penyakitnya dia terlihat kalau tidak dibersihkan dia akan busuk dari sini terus naik ke batangnya tuh kalau kita lihat dari sini buahnya kawan buah cengkehnya buah cengkehnya kita zoom lagi oke sekian dan terima kasih kawan semoga tips dari saya ini bermanfaat jangan lupa bantu like bantu subscribe PM Yuda Channel agar channel ini sama-sama dapat memberikan sedikit solusi tentang dunia pertanian ya kawan ya pertanian apapun itu mungkin nanti akan saya vlog kawan ya saya akan memberikan sedikit tips dari saya yang saya tahu ya kawan ya oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati